Momentum Hari Kemerdekaan RI ke-78 menjadi berkah bagi warga binaan Lapas Kelas 1 Madiun. 894 warga binaan mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan, bahkan 6 di antaranya. Bebas langsung. Lapas Kelas 1 Madiun menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun bersama warga binaan. Dalam kesempatan ini juga diserahkan remisi secara simbolis kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat. Total 894 warga binaan menerima remisi atau pengurangan masa tahanan pada Hari Kemerdekaan RI tahun ini. Kalapas Kelas 1 Madiun, KD Anton Budiharta menjelaskan pihaknya mengusulkan sebanyak 934 warga binaan yang diusulkan ke Kemenkumham RI untuk mendapatkan remisi umum Hari Kemerdekaan RI tahun 2023 ini. Dari Jumat tersebut, 894 warga binaan disetujui dengan 6 di antaranya mendapatkan bebas langsung. Warga binaan yang mendapatkan remisi sudah mengikuti program pembinaan yang telah dilaksanakan Lapas Kelas 1 Madiun dan berkelakuan baik. Alhamdulillah hari ini di Lapas Kelas 1 Madiun telah dilaksanakan pemberian remisi umum kepada nerapi dana dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 tahun 2023. Dan tentunya pemberian remisi ini diserahkan kepada nerapi dana sebanyak 894 warga binaan yang jumlahnya bervariasi dari mulai 1 bulan sampai dengan 6 bulan. Ryo Yulianto salah satu penerima remisi mengaku senang dan bersyukur dapat bebas dan kembali berkumpul dengan keluarga. Dirinya sering mengikuti program pembinaan serta pelatihan kerja yang diadakan Lapas Kelas 1 Madiun. Lapas Kelas 1 Madiun berharap dengan remisi kemerdekaan ini dapat meningkatkan motivasi warga binaan untuk lebih baik lagi. Selain itu dapat mengikuti program pembinaan maupun pelatihan kerja. Dari Madiun Kriswanto melaporkan.